Oke teman-teman, halo semuanya Kita jumpa lagi ya teman-teman di channel ini Selamat otomotif buat teman-teman semuanya Dan selamat berlebaran Sudah selesai lebaran sih Oke teman-teman, semoga sehat selalu Dan dimulakan rejikinya ya, amin Nah teman-teman, video kali ini Saya mau bahas sedikit mengenai Penyebab mesin mobil kita jadi panas ya, overheat Nah teman-teman, di mobil Jadi beberapa penyebab itu Bisa dari radiator yang mampet Ya, sirkulasi tidak lancar Buntu gitu ya Kesumbat radiatornya Kemudian bisa juga karena termostat tidak terbuka Ya, jadi sudah suhu kerja mesin Dia tidak terbuka ya teman-teman Lalu water pump yang tidak bisa bekerja maksimal ya Bocor atau suaranya berisik Nah salah satunya itu juga disebabkan karena kipas ya Atau pendingin mesin ya, van Nah teman-teman, mobilnya yang menggunakan van radiator secara elektrik Seperti ini ya Coba teman-teman cek ya Itu dia ada kemungkinan ya Selain yang saya sebutkan tadi Kemungkinan kipasnya itu tidak berputar Nah, ini ada contoh untuk mobilnya R3 teman-teman ya Suzuki R3 Jadi di mobil ini, ini masalahnya vannya itu tidak berputar Sehingga kipas radiator itu Sehingga radiator itu panas ya teman-teman Jadi mobilnya itu overheat Bukan karena dari mana-mana Tapi karena dari sini Yang penting kita ngecek setrum aliran listrik yang masuk ke sini ya Setelah sudah masuk berarti sudah tidak ada masalah ya teman-teman Sudah bagus Jadi salah satu penyebabnya itu Karena kipasnya tidak berputar ya teman-teman Jadi pastiin aja Kalau memang kipasnya itu tidak bekerja Tidak berputar Teman-teman buka aja ya Ini kan sudah terbuka nih Ini contoh buat mobil R3 ya Sama aja van Sesini ya semua yang putaran depan Yang notabene dia kayak begini Model kipasnya bisa kita cek ya Apa kerusakan ya teman-teman Oke, jadi disini masalahnya itu Ini ya Cool carbon brushnya itu sudah habis Sampai putus gini Ini yang menyebabkan tidak bisa connect ya Ini kan dia nanti masuk ke sini nih Nah carbon brushnya masuk ke sini nanti Berputar di sini ya Kena angkar ini kan Nah Tapi kalau ini sudah kelihatan rusak gini Teman-teman cek juga disini Ini kan bos-bosannya disini nih Ini pasangannya kan begini Yang depan kan ini nih Masuk begini ya Ada bearing disini satu nih Nah Ini Kalau Dilihat gini ya Ini gak boleh sampai otek atau oblak ya Atau goyang gini Tuh ya, lihat ya Nah Jadi ini Kalaupun kita sudah ganti cool brush Ya, kalaupun masih kita ganti Ini kita Diganti juga bos-bosannya Kalau misalnya ini dicari gak ada Teman-teman bisa bantu menggunakan lena Ini lena ya Ini yang paling tipis saja Ditopas serpat jual Serpat mobil Bilang aja lena ya Lena paling tipis ini warna kuning ini Nanti kita bentuk sini Biar dia agak Masuknya ngepas Jadi ini jatuhnya kita ngakalin gitu ya Nah tapi kalau teman-teman bisa dapat bos-bosannya Lebih bagus ya Lebih mantap Nah kemudian Kalau suara kipasnya itu berisik Disini ada bearing nih Ini bearing ini perlu diganti Ya teman-teman ya Jadi penyebab mesin panas itu Selain dari radiator Dan sudah saya sebutkan tadi Salah satunya dari sini Nah ini untuk teman-teman Mau cari cool brushnya ini Ini kalau mau hemat ya Gak mau ganti satu utuh motor gini Ini ya Cari aja yang kayak gini Nah ini Yang kabelnya di atas Ini ya Yang hampir ada kemiripan lah Sama Kalau misalnya ini Kebesaran karbon brushnya Ketebelan Kita amplas Caranya gitu Disini kalau bisa permukaannya harus rata ya Kalau bisa pakai kaca Nanti ini kita amplas Kita tipisin Jadi ukurannya semana nih Supaya bisa masuk tebal atau tinggi nih ya Kita amplas Ini bawahnya harus rata Rata Jadi kita amplas gini terus Nanti kan dia Lama-lama ngepas disini nih Kalau udah gak pas Berarti udah selesai itu Ya teman-teman ya Ini yang udah saya Papras dikit pakai amplas Tadi ketebelan coolnya Kayak gini ya Ini contoh aja satu ya teman-teman Nah perhatikan disini kan ada pairnya nih Nah harus main gini ya Ini perbandingannya aja Udah jauh ya teman-teman Ini pendek banget kan nih Jadi dia tidak menempel disini Maka Otomatis tidak bisa berputar Ya kan Tidak ada bedan magnet Yang bisa menggerakkan motor ini Karena setrumnya Tidak connect Ya teman-teman Contoh gini ya Paham ya teman-teman ya Tinggal ngikutin aja Kita nyolirnya harus kuat Ini tinggal kita klaim ya Teman-teman udah masuk Tinggal kita klaim lagi pinggirnya ya Semua nih keliling nih Klaim aja nih semuanya Oke teman-teman Ini saya beresin Langsung kita tes ke mobilnya ya Kita lihat Oke Agak salah lagi Pak Pak Ambil mobil udah gue bayar yaudah Oke teman-teman ya Jadi pekerjaan kita sudah selesai Ini sudah berputar ya Van kipasnya ya Untuk pendingin radiator Nah teman-teman Jadi video kali ini Saya cukupkan sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah menonton Nanti kita jumpa di video berikutnya Salam otomotif Rayu di channel Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax